Intro Para ulama yang lain mendefinisikan tawakal sebagai Dia buang dirinya, dia letakkan dirinya, dia pasrahkan dirinya di hadapan Allah SWT Seperti apa itu? Contohnya, dipermisalkan juga contohnya disini Seperti seorang mayat yang ada di depannya orang yang mau mandiin mayatnya itu Gimana para nyaman sekalian? Mayat yang sudah tergeletak, jasadnya di depan orang yang bersihin mayat itu Bisa apa mayatnya? Gak bisa apa-apa Diputer-puter, dibalik-balik, diangkat tangannya, diangkat kakinya Disumpel mulutnya, disumpel belakangnya, semuanya dia gak bisa buat apa-apa Yaitu tawakal kepada Allah SWT Sudahkah kita bertawakal walaunya masalahnya? Sebagaimana mayat itu di depan orang yang mandiin mayat itu? Kalau mayatnya ternyata diangkat tangannya, terus mayatnya gak mau dibalikkan sama mayatnya Lari yang mandiin para nyaman Bukan tawakal itu namanya Mayat itu dibulak-balik Di begini, diangkat, diberdirikan, dimasukkan ke kain kapan Pasrah Sampai seperti itu para nyaman sekalian Ulama mendefinisikan tawakal Jadi kalau kita masih mokong, ya kita bukan tawakal namanya Kalau kita masih ada perlawanan Bisa dikatakan bukan, belum bertawakal kepada Allah SWT Menurut para ulama yang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!